Dua asesor yang mendapat mandat melaksanakan tugasnya untuk memfitasi akreditasi S1 Farmasi Stikas Bulaleng, masing-masing Dr. Iskandar Syah MSI APT dan APT Erindiaharat Nowis Kegantiasning PHD. Dalam rapat terbatas, Ketua Stikas Bulaleng Dr. Neskimadis Sundayana SKP MSI dengan sivitas akademika Stikas Bulaleng pada rejumat 10 Juni 2022 di SBCC. Dengan tegas menekankan, akreditasi sangat penting bagi lembaga perguruan tinggi, termasuk kita di Prodi S1 Farmasi Stikas Bulaleng. Hari Sabtu 11 Juni, tim siap mengadakan evaluasi awal agar pada hari Senin dan Selasa, tanggal 13 dan 14 Juni 2022, kita tidak lagi ada keraguan. Bentuk seremonial sudah dianggap hal biasa dan hasilnya luar biasa karena pengalaman terdahulu memberi andil untuk jengah dan menjadi tahu secara fakta dan data di tengah kondisi COVID-19 yang sangat mencekam. Kita dengarkan pernyataan Ketua Senat dan Kaprodi S1 Farmasi sebagai berikut. Dari Prodi S1 Farmasi, semuanya sudah siap untuk masing-masing kriteria, dari kriteria 1 sampai kriteria 9. Besok kita akan melakukan gula di presik pada hari Sabtu, jadi kita bersimulasi bagaimana kalau seandainya hari Senin itu kita menghadapi 2 asesor yang akan datang. Kita dari Prodi Farmasi dan juga tim dari penandang kriteria yang sudah ditunjuk oleh Bapak Stikas, kita semua sudah siap, mungkin kalau dipresentasikan kita sudah di tahap 90 persen ya. 10 persen lagi mungkin beberapa yang harus di print atau berupa di print. Kesolidan menuju Stikas Bola Leng jaya dan luar biasa dengan salam sundaramnya. Seperti kerjasama dan saling memahami diantaranya terbaca nyata, terarah, terukur, dan dipertanggungjawabkan. Selamat menerikan tugas untuk siap pentas di depan 2 asesor LAMPT, untuk kita bertanggungjawabkan dengan tim yang solid. Pastikan kita selalu dalam lindungannya dalam menggapai perintikan akreditasi yang kita harapkan. Bravo Stikas Bola Leng, jaya luar biasa, salam sundaram.